Di sini sepertinya banyak peserta juga dari apotik. Mohon Bapak-Ibu untuk menyimak baik-baik bagaimana cara pengisian untuk self-assessment di fasilitas pelayanan kekutan masyarakat, khususnya di apotik. Bapak-Ibu, saat ini kita pukul 10 lewat 9 menit. Durasi untuk satu sesi adalah maksimal satu jam. Namun kalau misalnya dapat selesai lebih cepat, kita bisa beralih ke fasilitas pelayanan kekutan masyarakat yang terakhir adalah toko obat. Kepada Pak Raffi, kami persilahkan Pak untuk melanjutkan untuk fasilitas pelayanan kekutan masyarakat dan santif untuk obat. Terima kasih. Terima kasih. Untuk apotik yang sudah terdaftar sama seperti saran yang lain tadi ya. Ini bisa langsung login di usernya. Kalau sudah terdaftar di Simona yang sebelumnya, bisa menggunakan Sandy Secret dan langsung melakukan penggantian password. Karena untuk data yang di Simona lama itu kita inggrasikan berubahannya sehingga kita secara jamkan semua passwordnya reset menjadi secret. Tapi harapannya bisa langsung diubah dari masing-masing saran. Jadi kalau sebelumnya sudah pernah daftar dengan Simona lama itu dengan Gmail atau email dari masing-masing apotik, bisa langsung login menggunakan password, bukan password Simona yang sebelumnya, tapi password secret langsung masuk, langsung dilakukan mengubah passwordnya. Seperti itu. Untuk yang belum terdaftar mungkin nanti bisa melakukan daftaran, menggunakan email di link di atasnya tadi, login itu ada yang ada daftar juga. Kalau untuk ubah Sandi sendiri, bisa di sini dari masing-masing sarana, jadi bisa langsung melakukan perubahan Sandi dari sebelumnya secret, jadi masing-masing user password masing-masing. Kita masuk ke kait apotiknya, penyelitian fontilek atau assessment seperti ini untuk sarana apotik. Jadi di samping sebelah kanan pencarian ini, kalau di user masing-masing apotik itu akan ada buat asesmen diri baru ya. Teman-teman klik di situ, lalu akan masuk ke dalam sini. Dalam sini. Selamat menikmati. Selamat, selamat. Selamat menikmati. 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 saya lanjutkan ya Pak jadi untuk pengisiannya di pertama di jatah dasar ini ini potip sumasi sarana disini ada nama sampai kecamatan ini biasanya sudah terotomatis karena dari induk makanya sudah ada paling nanti tinggal diselanjutkan nomor induk berusaha ya jadi seperti ini ketika teman-teman tambah data baru dia akan seperti ini mengisikan berikutnya misi kosong semuanya ya poteker jumlah poteker berapa berapa orang gitu ya terus poteker yang penyisipan yang serah berapa nama poteker siapa yang mengisi nge-resteran berapa nge-resteran berapa tanggal berlaku SDR ini sampai kapan di apoteker menjelaskan ini terus eh masa praktik di apotek ke-10 berapa tahun tahun ini juga sama kontak ya Innes macam selanjut berikutnya tenaga terkait tenaga teknis kefarmasian ini jumlahnya beberapa orang yang mempunyai SIP misalnya beberapa orang dipilih semuanya tempat yang mulai dari kapan untuk kapotek penanggapnya sampai kapan Hai saat seharusnya tetap penanggap dari jam rata sampai ketama ini ini untuk pelayanan atau lalu Rata Rata ya set per hari dalam satu bulan terakhir Mbak berusaha ternyata kunjungan selain setiap hari dan setiap bulan terakhir laporan rata-rata waktu tunggu dan seterusnya jadi ini tidak dilengkapi saja ya atau tidak ada file mandatory yang juga yang tidak mandatory ya seperti ini tinggal klik tambahkan ini kalau sudah ditambahkan ini sudah masuk selanjutnya kita ke dua A kita sudah ada isian ini kita isi lokasi apotek sesuai sejaya sesuai apotek kemudian akses masyarakat dia melanjutkan klik tombol tambahkan sama seperti yang di atas tadi terus kalau ada revisi simpan sini ada perubahan simpan setelah tambahkan lanjut ke bangunan koneksi bangunan atau tidak kebersihan pencahayaan keamanan bangunan oke nanti klik tambahkan jika belum tersubmit klik simpan jika mau ada penyelitian penyelitian seperti itu lanjut ke sarana-pasarana sini ada pelayanan resep mungkin pendaftaran atau penyelitian resep ya atau tidak sistemi kawas pelayanan ini disekonjong ya atau tidak terus dibawahnya ada pelayanan resep dan ketentuan sebaliknya berikut ya atau tidak lalu terakhir ada apotek memiliki ruang penyerahan sedian ramasnya mungkin terjadinya pasienan apotek hari atau tidak selanjutnya setiap persanggutnya yang ketentuan sebagai berikut nah ini karena pelayanan wajib semua jadi harus di menetori ya tidak bisa dikosongkan isi selanjutnya ruang penyimpanan sedian ramasnya dan ketentuan sebagai berikut ya atau tidak mau melengkapi sama kondisi aktual ini apotek masing-masing sarana teman-teman ya selanjutnya ruang administrasi dan penyimpanan dengan ketentuan sebagai berikut tinggal disesuaikan yaitu tidak selanjutnya apotek dongkapnya yang pelasana yaitu putih sebagai berikut ya atau tidak nah ini jika memiliki apa jika memiliki vaksin atau nai vaksin apakah ada ini terus mengingin atau tidak atau terdiri sedia vaksin atau klik tambahkan atau simpan jika ada perubahan data dari sebelumnya lanjut ke pengisian 2D ya 2D sini ada terkait perizinan kemerdekaan apakah ada sifat STRA ya atau tidak jika ini praktik apotekar oke selalu hadir sesuai juga sesuai dengan praktik ya atau tidak rapihan tanda pengenal dan seterusnya ya atau tidak langsung di klik tambahkan atau disimpan ada perubahan lanjutnya untuk isian diapotek di bab 2e ada pengelolaan obat dan medis habis pakai di sini terkait SOP ada SOP dipikuti sebagai berikut ya atau tidak disesuaikan secara ramai ya pengadilan berasal dari sumber resmi dibuktikan dengan nasib SP dan PLF penyelolaan obat dan seterusnya ini ya atau tidak lalu untuk pengeluaran obat makin sisi Vivo dan Vivo ya atau tidak selanjutnya di dokumentasi dan supaya obat rusak ya yang putih sebagai berikut ya atau tidak disesuaikan bagi sifat aktual dilakukan penggantian obat tabulasi dan rusak dilakukan sebagai ketimbang berikutnya sama yang terakhir pemusnahan dan kartu stok usaha yang dilakukan oleh apotekar dan setelah pengurangan dan seterusnya tidak tidak disini ada centang untuk misi yang kartu stok dilakukan secara manual elektronik atau kedua-duanya terakhir tinggal di bab dua ini tetap ditambahkan atau simpan yang masih ada perubahan selanjutnya kita ke dua F ya pelayanan farmasi klinik nih apotek ini kita sudah ada isi andaminya terkait SOP dan pelayanan informasinya meliputi sebagai berikut ini ya atau tidak tidak ada yang tidak wajib bisa dipilih atau tidak karena mungkin ada atau tidaknya pelayanan di apotek masing-masing sarana selanjutnya ada pelayanan narkotika misi tetapi misi tetapi misi tetapi tidak diisi karena tidak menilai taruh itu tidak wajib selanjutnya edukasi dan kebelasan informasi ya pemberian etika sesuai dengan tentuan pada berikut terus salinan resep PTO, ESO, dan lain-lain ya atau tidak disini terdokumentasi selanjutnya kefarmasi elektronik ya ya kefarmasi elektronik disini lakukan atau tidak lakukan pelayanan informasi elektronik sesuai dengan tentuan berlaku atau izin PSF ya atau tidak indikasi aplikasi internal indikasi jaring ya atau tidak dan seterusnya lalu terakhir disini ada aplikasi eksternal atau e-commerce yang digunakan misalnya ada disini halodok, halodokter dan seterusnya yang tinggal disesuaikan lalu terakhir ada telemedicine dan penelitian obat disini apakah apotek melakukan pelayan informasi melalui telemedicine atau tidak penelitian obat atau tidak berarti kan nanti diisi disini mendiri atau pihak ketiga seperti itu selanjutnya melalui mengantarkan obat jika dilakukan ini mengenuhi keseratan yang terkait disini ada menyambungkaman untuk obat menyambungkasi keteran jadi kalau tidak melakukan pengantaran berarti disini isiannya seharusnya tidak seperti ini karena ini aspek atau ketentuan dari antara obat kalau ada perubahan bisa tinggal klik simpan dari sarana sarana apotek kalau untuk pendata baru bisa klik tambahkan terakhir di 2G ada evaluasi untuk pelayanan farmacian di apotek ini ada audit sediaan farmacian setiap bulan atau tidak operasi pelayanan pesioner dan segala macam lalu evaluasi waktu pelayanan obat obat jenis mumpung penjajikan atau tidak tersedia dasar SPO yang selalu diupdate berkala atau tidak logofoam atau tidak klik tambahkan untuk submit atau simpan untuk edit teman revisi lalu setelah semuanya sudah dilengkapi dari isian di apotek baik itu data di bab 1 atau kembak 2 untuk finalisasi bisa di klik tombol atau batang di bawah terkait finalisasi isian selesai asesmen tahunan teman-teman di apotek ya ya lalu nanti teman-teman bisa preview dari sini isian yang sudah teman-teman lakukan disini juga ada scoring sama seperti tadi di rumah sakit proses atau klinik ini bisa terlihat isian teman-teman yang sudah tersubmit atau televisi tadi ini akan langsung bisa ditampilkan dari tenagaan pengelolaan obat penimparmasi klinik sampai terakhir tadi lalu disini ada skor akhir atau rata-rata dari penilaian yang teman-teman lakukan seperti itu kalau masih mau ada perubahan bisa di edit di tombol edit tinggal melakukan pengetik yang diperlukan untuk laporan bulanan sedikit lebih sederhana untuk di lapotik seperti ini di sini ada buat laporan di atas teman-teman di laporan sini nanti di akun masing-masing teman-teman bisa tinggal mengisikan atau mengangkapi jumlah pengkajian plan resep bio bulanan konseling bulanan jumlahnya teleformasi ini ada online atau tidak bio online tidak home care online penantaran obat atau tidak terakhir di sini ada sudah tidak ada masalah atau tidak lengkap semua tinggal diklik selesai kalau masih belum selesai ini default kalau masih sifatnya draft atau masih mungkin untuk direfisik kembali kalau yang sudah selesai ini nanti akan sampai ke user yang dinjas baru masuk dan sudah tidak bisa atau sifatnya sudah terlok sudah terkunci nah untuk review sama di apotik sendiri nanti bisa mengulang preview dari pengisian yang barusan seperti ini ini bulanan ya ini tahunan tapi tahunan silakan jika ada yang mau ditanyikan atau belum jelas kait assessment atau penaporan bulanan di apotik ya baik terima kasih Pak Raffi untuk rangkaian coaching penisian self-assessment baik itu 8 bulanan ya Pak ya maupun juga self-assessmentnya tadi sudah disedikan ini ada beberapa Pak Raffi di komcat mungkin ada beberapa yang sudah dijawab mungkin untuk beberapa pertanyaan lainnya bisa di respon Pak ini mungkin tadi ada yang tanyakan pada saat Pak Raffi menjelaskan apa ya dari apotiker di Narwidi nih muat ulang yang mana ya mungkin tadi sudah disampaikan ya dalam proses tapi tidak tahu apakah yang di step berapa mungkin pertanyaannya perlu terjelas lagi nah kemudian ya tentunya Bapak Ibu sekalian ini ada pertanyaan dari Ibu Hana Harisma berkaitan dengan rekaman tentunya kita akan segera upload setelah pertemuan kita selesai dan kita akan membuat per segmen-segmen sehingga nanti peserta akan menonton atau mengikuti sesuai dengan kebutuhan nah untuk yang lainnya sepertinya sudah sebagian dijawab ya Pak Raffi silahkan mungkin ada yang yang belum Pak Raffi selesai untuk merespon ini yang pertanyaan dari Pak Hanugrani apakah untuk laporan bulanan jika terjadi pergantian nama apotekar apakah masih apotekar yang lama atau bagaimana Pak baik kalau untuk di inovdata Simona sendiri itu memang ada 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 masternya sendiri untuk terkait apotekar terlama ataupun apotekar baru tapi nanti kedepannya mungkin bisa kita akomodir terkait pembaruan nama apotekar melalui self-assessment mungkin nanti kaitannya kesitu jadi nanti yang sudah dilakukan di self-assessment nanti bisa di updating dari isian self-assessment tersebut kedepannya masukkan yang bagus terkaitnya ini belum terakomodir untuk saat ini masih mau izin mungkin melewati admin terlebih dahulu kalau terkait masih ada apotek lama di laporan bulanan nanti ini mungkin linknya ke self-assessment lebih up to date kalau ada 2022 2023 dan seterusnya dia akan menyesuaikan dengan apoteker dan saat melakukan preview atau pengetahkan laporan seperti itu izin bertanya ya Pak Raffi boleh dari Tritarwanti ini Pak untuk saat pengklikan yang pelaporan pelayanan tadi Pak Pak Raffi jika kita kita ngekliknya belum selesai itu data yang sudah kita isi tersimpan belum ya Pak ya sudah tersimpan sudah otomatis tersimpan walaupun kita next lain hari kita buka lagi itu sudah tersimpan ya Pak sudah jadi selama ketika pembuatan laporan di atas ini sudah submit ya Ibu di atas ini kan ketika kita pembuatan laporan disini nanti pengisian terus disini Ibu kirim laporan gitu ya meskipun belum selesai atau masih sifatnya draft ini sudah sudah tersimpan jadi ini status ini hanya terkait kita masih merevisi atau mau ada perubahan nanti atau tidak seperti itu tapi untuk data sudah masuk ke user sarana apotik masing-masing oh ya baik Pak Raffi luar biasa sudah selesai seperti itu untuk kalau sudah final gitu ya lalu tinggal di update sudah selesai lalu disimpan kembali nah seperti ini ini masih draft misalnya belum selesai pengisian jadi nanti jadi nanti kalau semua sudah terisi dari sarana apotik misalnya gitu ya sudah lengkap semua sudah tidak ada yang revisi lagi ini tinggal di selesai lalu simpan ini sudah tidak bisa atau sudah terlok gitu ya tidak bisa direvisi kembali kecuali mungkin dihapus lalu pengisian di bulan berjalan seperti itu cukup jelas ya Ibu cukup jelas Bapak makasih menunjukkan bertanya untuk mengetahui laporan kami sudah verifikasi atau belum caranya seperti apa ya jadi kalau di sarana di menu ini ya kami kita pakai admin di laporan bulanan di sini ada yang sudah terverifikasi atau yang terkirim saja ini nanti teman-teman di sarana bisa klik yang sudah terverifikasi atau sudah diverifikasi oleh DINCAS ini nanti ketika DINCAS melakukan verifikasi jadi disini ada submenu lagi di laporan bulan sarana masing-masing terkait yang sudah terverifikasi jadi sudah sesuai standar seperti itu ya nanti akan direview oleh DINCAS lalu di verifikasi seperti yang saya contohkan di RS tadi karena ini sesi untuk harana jadi sebetulnya saya tidak menjelaskan untuk internet terlebih dahulu terlebih dahulu untuk apotek lain silahkan kalau ada yang mau ditanya di cek atau bisa langsung menunjukkan pada bulan juli kemarin sudah mengisi bulan juli tahun lalu ya kemarin sudah mengisi set assessment untuk penggantian apoteker tetapi masih menggunakan data apotek lama baik apakah sekarang penggantian serbasi menulang dengan menggunakan data apoteker baru ya kalau sifatnya serbasi sebenarnya tahunan jadi data yang apoteker sekarang akan nantinya merefles atau menimpa data apoteker sebelumnya jadi memang sifat tahunan jadi harus dilakukan penggantian serbasi semuanya tahun berjalan seperti itu tapi kalau untuk terkait di tengah jalan atau masih setengah tahun sudah ada penggantian apoteker itu nanti mungkin bisa dijelaskan dari tim terkait hal tersebut jadi nanti ada perubahan masyarakat gitu ya kait apoteker penanggung untuk sekarang karena sebelum mengisi julie 2022 harus mengupdate lagi di 2023 supaya apoteker lamanya yang sudah berubah tadi bisa terupdate masukkan nombor bus dari Pak Anugrah juga tadi ya terima kasih terima kasih Pak Rafi mungkin kami bisa langsung merespon berkaitan dengan pertanyaan dari Bumi Tahul berkaitan dengan menambahkan apa yang disampaikan Pak Rafi pada prinsipnya ketika terjadi perubahan perubahan data tetap harus dilakukan pelaporan pergantian penanggung jawab dan sebagainya sesuai sesuai dengan regulasi bahwa ketika terdapat perubahan maka harus melakukan pelaporan dan juga penyampaian kepada dinas kesehatan dan tentunya berkaitan dengan hal tersebut juga perlu ada perubahan data di aplikasi OSS sesuai dengan persyaratan dalam mana terjadi perubahan perubahan untuk perubahan tersebut itu perlu dilakukan perubahan perubahan di dalam di dalam self-assessment karena itu merupakan suatu persyaratan ketika melakukan perubahan ataupun juga terjadinya pergantian pergantian data di dalam perizinannya nah jadi dua hal yang berbeda yang dimaksudkan tadi Pak Raffi ini kita mengawal adalah laporan tahunannya namun untuk ketika hal tersebut berkaitan dengan perizinan terdapat persyaratan bahwa harus mengisi self-assessment jadi data-datanya dilakukan perubahan nah ini mungkin nanti kita juga akan ini ya pada perubahan perizinan ini mungkin di di hal yang lain namun pada prinsipnya berkaitan dengan pengisian self-assessment juga namun karena disini kita memfokusnya pada laporan tahunan ya sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Raffi mungkin demikian teman-teman silahkan dari tim Farmanis silahkan untuk menambahkan dari PIC Apotik silahkan terima kasih Baik Pak Raffi sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi apakah kita bisa masuk ke sesi selanjutnya yaitu toko obat ya baik terima kasih